Pemerintah membatasi waktu makan maksimal 20 menit di warung atau tempat makan sejenis di daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Terkait hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan arahan kepada Satuan Polisi Pamong Peraja Satpol PP, juga dibantu TNI dan Polri seluruh Indonesia, untuk melakukan pengawasan dan mengedepankan cara-cara persuasif. dalam mendisiplinkan aturan protokol kesehatan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, yang salah satu poinnya memperbolehkan makan di warung selama 20 menit. Dengan seperti itu, cara-cara koersif atau penagakan hukum menjadi cara yang terakhir. Menteri Dalam Negeri mengatakan pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, masyarakat juga sedang mengalami tekanan karena terjadi krisis kesehatan dan ekonomi. Meskipun demikian, pendisiplinan tetap harus dilakukan, karena kunci dalam pengendalian pandemi COVID-19 adalah disiplin protokol kesehatan. Menteri Dalam Negeri mengajak semua pihak, lembaga non-pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan pemuda, untuk bekerjasama agar protokol kesehatan dan aturan selama PPKM dapat diterapkan secara disiplin. Sehingga kata Menteri Dalam Negeri, pada 2 Agustus nanti, kasus positif COVID-19 dapat melandai yang akan berdampak pada turunnya bed occupancy rate atau keterisian tempat tidur di rumah sakit, serta turunnya angka kematian akibat COVID-19. Sementara itu, pengusaha warteg menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang membatasi waktu makan selama 20 menit di warung makan dan sejenisnya tidak sesuai atau ngawur. Ketua Koordinator Warteg Nusantara Mukroni mengatakan, butuh proses. Dari awal pelanggan memesan, tidak langsung jadi makanannya begitu datang ke warteg. Selain itu, Mukroni menilai pembatasan jam makan tersebut sebagai bentuk target kepada pengunjung untuk menghabiskan segera hidangannya, sehingga dapat berakibat fatal dari sisi kesehatan. Mukroni juga menambahkan selain pengunjung, pegawai warteg juga berpotensi mendapatkan akibat karena terburu-buru menyiapkan makanan. Ketua Koordinator Warteg Nusantara Mukroni